Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat hikmah sejarah dalam konten istimewa kita hari ini Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Babylonia yang kini dikenal sebagai Irak Kisah kelahiran Nabi Ibrahim adalah awal perjalanan spiritual dan kenabiannya Babylonia pada masa itu merupakan sebuah pusat kebudayaan dan kekuasaan di wilayah Mesopotamia yang kini menjadi bagian dari Irak Kelahiran Nabi Ibrahim di tengah-tengah peradaban yang maju ini menjadi landasan bagi peran pentingnya dalam menyebarkan ajaran tawhid kepercayaan kepada satu Tuhan Kelahirannya di Babylonia membuat Nabi Ibrahim harus berdakwah di dunia yang penuh dengan penyembahan berhala dan menghadapi pemimpin yang zalim Pengalaman hidupnya melakukan perlawanan dengan penguasa zalim Raja Namrud mencerminkan keberanian dan ketabahan dalam menghadapi ketidakpercayaan dan penindasan Kisah Nabi Ibrahim juga memperlihatkan betapa Allah melindungi dan memberikan pertolongan kepada hambanya yang setia bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Sarugh bin Raghu bin Falikh bin Abir bin Shalih bin Arfakhshadz bin Sam bin Nuh alaihis salam Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Babylonia Ini merupakan bagian selatan dari Mesopotamia atau Irak saat ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayah wa'alnihayah oleh Ibnu Katsir Babylonia pada masa itu adalah sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh Raja Namrud Raja Namrud telah memerintah Babylonia selama 400 tahun dan masa pemerintahannya yang panjang ini membuatnya menjadi sosok yang penuh kesombongan Meski begitu, ada pula yang berpendapat Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Damascus ada yang mengatakan di Haran dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahirannya terjadi di Ahwas Meskipun terdapat berbagai pendapat ini sebagian besar sumber menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim lahir di kota Ur yang terletak di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak sekitar tahun 2295 sebelum masehi orang tua Nabi Ibrahim Dinukil dari buku karya Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan bahwa Zar merupakan pamannya sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya sebelum kelahiran Nabi Ibrahim para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak oleh sebab itu ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan lantas anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana beberapa waktu setelahnya dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat ketika masa melahirkan sudah dekat ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan agar anak yang dikandungnya selamat wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan balkon gedung Namrud Ambruk dan mahkota jatuh dari kepalanya selanjutnya ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat tepatnya satu minggu setelah di gua ibu Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari sedangkan madu dan keju pada jari lainnya setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat satu tahun pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya setiap bulannya Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia satu tahun ketika keluar dari gua gua ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun saat itu Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya sesaat setelah keluarnya dari gua Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah SWT hanya saja saat pencariannya Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama dan pada saat itu muncul anggapan jika ada lebih berkuasa dalam ayat Al-Quran disebutkan sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk maka aku termasuk orang sesat semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya pada saat itu ia menyedari kesiasiaan adanya patung oleh sebab itu keinginan untuk menyedarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala kesedihan menghampiri dirinya meski sudah mengingatkannya secara berulang namun ternyata pendiriannya sangat kukuh sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir saat itu masyarakat dibait Al-Maqdis mayoritas penduduknya masih menyembah berhala namun kenyataan pahit harus diterimanya bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri bentuknya sendiri sangat banyak salah satunya personifikasi dari rasi bintang dalam berdakwah ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya termasuk menerima pelbagai penolakan dari kaumnya sendiri sehingga tetap menyembah patung mereka menganggap bahawa kepercayaan turun-temurun lebih kuat dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan salah satu alasannya yang termaktub dalam Quran Al-Anbiya membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya meskipun terus mendapatkan penolakan namun Ibrahim tetap menyebarkan ajaran Tauhid yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat seiring berjalannya waktu mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya hanya saja sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Ibrahim selama sisa hidupnya ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan menggunakan strategi ancaman awal perselisihan antara Ibrahim dan Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung terkecuali yang paling besar hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya jika ajaran Tauhid itu benar adanya dan ia dapat membuktikannya sahabat hikmah sejarah jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten islami yang bermanfaat sampai jumpa di episode berikutnya Wallahu'alamu bis sawwab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati